Beresah hingga kini janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Stadion BMW belum juga terwujud padahal Stadion Lebak Bulus kini telah beralih fungsi. AKPT Klub Sepak Bola Kebanggaan Warga Jakarta, Persija Jakarta harus memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Manahan Solo. Janji pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Stadion BMW sebagai kompensasi alih fungsi Stadion Lebak Bulus masih belum dilaksanakan. Padahal Stadion BMW rencananya akan dijadikan sebagai kandang Klub Sepak Bola Persija Jakarta. Paca pembongkaran Stadion Lebak Bulus Persija Jakarta harus memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Manahan Solo. Kondisi ini membuat pendukung Klub Macan Kemayoran hanya bisa menyaksikan timnya bertanding di layar kaca. Berdampak buruk ke tim karena kita gak bisa langsung support Persija secara langsung. Kalau dibilang kecewa, kami sendiri bersama anggota semua sangat sekecewa sekali. Sekelas Persija Macan Kemayoran ini dan anggota hampir kurang lebih dari 70 ribu dan tidak memiliki stadion sama sekali. Kini kelanjutan pembangunan Stadion BMW berada di tangan calon pemimpin baru DKI Jakarta. Jack Mania tentunya berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih bisa mewujudkan harapan mereka. Kembali menyaksikan pertandingan tim Macan Kemayoran di Ibu Kota. Aspek legalitasnya nanti akan kita bereskan. Kalau misalnya sana tidak memungkinkan kita cari lokasi lain. Pembinaan bibit sepak bola usia muda akan berjalan dengan baik jika didukung dengan sarana olahraga yang lengkap. Selama Indonesia kekurangan stadion sepak bola, maka mimpi melihat tim nasional Indonesia berprestasi di tingkat internasional akan sulit menjadi kenyataan. Tim Liputan Amensi Media melaporkan.